Intro Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesia Nah Pemirsa di sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Syah Dan tentang hakikat dan fungsi dari rumah di dalam Islam Kali ini kita masih akan mendengarkan Tau Syiah Yang akan disampaikan oleh Ustazah Muawanah Tentang bagaimana menghadirkan surga di dalam rumah Silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bito'ati wal'ibadah Wassalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin La nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah Subahanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatam millisani yafkahu kau li amma ba'du Yang sama-sama kami hormati seluruh para guru-guru kami Yang Alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur Ilmu yang hari ini beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita Khusus untuk dunia dan akhirat kita Terima kasih kepada host kami Al-Mukarram Pak Ustadz Agung Yang Alhamdulillah telah memberikan waktu dan kesempatannya Serta kepada para ibu-ibu Jamaah dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng Ibu-bapak ini pada ganteng semua apa kagak? Kata siapa ganteng? Kata bininya Kalau kata saya kagak tahu Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat Syukur Alhamdulillah kita hadir kembali di Damai Indonesia ku Dalam rangka tolabul ilmi Mudah-mudahan langkah kaki kita semua diberikan berkah oleh Allah SWT Duduk kita mudah-mudahan menjadi pahala dari Allah SWT Pulang dari sini bawa ilmu yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Ngomong-ngomong Tadi ngomongin Ngomongin apa ibu? Rumah Guru kita telah menyampaikan makna dari rumah Fungsi dari rumah Lalu rumah yang kita gunakan itu harus ada fungsinya Sampai ada salah satu pepatah Baiti jenati Rumahku adalah syurgaku Ngobrolin rumah Tadi kita sudah pahami apa itu rumah Bukan hanya sekedar pelindung dari panas Bukan hanya sekedar pelindung dari hujan Tapi banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dari Allah SWT Oleh karenanya Yuk kita semua ini punya rumah Rumah kita jadikan syurga Syurga ini diambil dari kata janana yang artinya tertutup Apa tertutupnya? Yang namanya syurga itu enggak terlintas dari mata Enggak kedengar dari kuping Enggak terlintas dari hati Artinya syurga enggak bisa kita pikirin dari akal kita Betul apa enggak? Kalau kita bayangin istana bisa kita bayangin ya PA Wah kalau istana pokoknya gede Tingkatnya banyak Rumahnya banyak Kamarnya gede-gede Betul apa enggak? Karena bisa kita bayangin Tapi kalau syurga enggak bisa kita bayangkan dengan akal kita Tapi bisa diterima dengan keimanan seorang muslim Dalam syurga banyak banget yang namanya kenikmatan Allah gambarkan dalam Al-Quran Salah satunya Allah sebut Allah gambarin Surga ini bisa dapet loasnya Tau loas Loas apa ibu? Luas Luasnya bisa sampai langit sama bumi buat orang yang bertakwa Bu Punya kamar luasnya kayak langit sama bumi Ada yang kamarnya luasnya kayak bumi? Gede amat Ngepelnya susah benar itu Hariannya dua hari enggak kelar-kelar Oleh karenanya itu gambaran syurga aja kayak begitu Berarti nikmat apa enggak ibu? Berarti nikmat apa enggak bapak? Surga itu nikmat, nikmat, nikmat Fi jannatin na'im Allah katakan dalam syurga itu banyak kenikmat Tapi kenikmatan syurga bisa kita rasakan di dalam rumah kita Makanya jadikan rumah kita bayti jannati Bagaimana caranya menghadirkan syurga di dalam rumah kita? Ibu Bapak Mau punya syurga di dunia? Mau rumah kayak syurga mau? Satu koncinya datengin rahmat Allah subhanahu Kalau udah dateng rahmat Allah Insya Allah Waja'ala bainakum mawaddatawwarohmah Kalau Allah udah kasih rahmat ke suami Suami sayang sama bini Kalau rahmat Allah udah turun ke seorang istri Istri sayang sama anak-anaknya betul apa enggak? Maka yang pertama kali harus kita hadirkan adalah Rahmat dari Allah subhanahu Kalau udah dapet rahmat Sakinah dapet Tadi guru kita udah nyampein Di rumah itu harus tercipta yang namanya Sakinah Teneng Suami kita pulang kerja langsung pulang ke rumah Kenapa buru-buru pengen ketemu sama bini yang paling caum Tadi kadang laki kita pulangnya jam 5 Jam 7 kok belum pulang-pulang Itu tandanya tidak ada Sakinah Laki kita kegebut Asal ngeliat bini kita Umurnya kayak 70 tahun Asal ngeliat bini kita Koyok dimana-mana Asal pengen tidur Belah mana Pengen dicium pada pahit semua Yang atas bau balsam Sakinah kayak itu begitu Tenang gak itu begitu Oleh karenanya Satu rahmat Allah Kalau udah turun Sakinah insyaallah tercipta Maka ibu sekalian Harus ciptain Rasa teneng hati Kepada suami Ini suami baru pulang Jangan cerita apa-apa Kalau suami baru pulang Jangan diminta apa-apa Ini lain bini sekarang lain Suami baru pulang Baru nyampe Kita udah ngomong Banyak banget Bang Apa Lihat tadi kita pulang ngaji Ngeliat ono ibu anu Gelangnya banyak banget Kira-kira Ini mah kira-kira Suami puyeng apakah gak? Puyeng apakah gak? Puyeng apakah gak pak? Sakinah gak ibu? Kurang Maka disini hadirkan rahmat Allah Insyaallah kalau udah rahmat Litas kunu ilaiha Sakinah akan datang Mawaddah akan datang Rohmah akan dah Tapi bagaimana cara kita untuk menarik rahmat Allah Satu Sayang sama banyak orang Kedua Tali silaturahmi Jangan pernah kita putus Yang ketiga Tarik rahmat Allah Ini ada dalam kitab Ukudulujain Senyumnya istri Kepada suami Akan datangin Rahmat Allah Subhanahu Jadi jangan pada cembetut Baik Tau cembetut Cemberut baik Yang terakhir Apa yang bisa datangin Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Sallallahu alaihi salam Al maratu Komats minal layli Seorang istri Dia bangun malam Kemudian dia Sholat malam Kemudian apa lagi Dia bangunin lakinya Laki kita lagi tidur Kita pengen sholat malam Kita bangunin laki kita Ajak buat apa Sholat Malam Sudah gimana Kalau laki kita Kita bangunin Bangun-bangun Kata Nabi Dalam hadisnya Ambil air Peperin Kemukanya Jangan diciprat Ibu Kita pagi-pagi Kagak dibagi duit Ambil air Usap Panggil bebek Ayo kita bangun Sembayang Kira-kira laki kita Digituin Seneng gak bu Jadi kunci pertama Menghadirkan syurga Adalah turunin Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kalau sudah Turun rahmat Allah Terciptalah Sakinah Mawaddah Warahmat Warahmat Wallahu A'lam Bissawab Terima kasih Ustazah Mu'awana Yang telah memberikan jawaban Yang sangat jelas sekali Ternyata kuncinya adalah Mengundang Rahmat Allah Lantas Bagaimana kita Sebagai orang tua Suami istri Mampu menghadirkan Surga Di dalam rumah Bukan untuk kita berdua Tetapi untuk anak-anak Dan keturunan kita Insya Allah Kihaji Junaidi Akan menjelaskan Selepas pesan-pesan Berikut ini Damai Insyaaku Yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor Tentu Sarong kita